Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kita akan kembali lagi di kesempatan kali ini Masih dalam program acara kesayangan kita Yaitu di kisah teladan Nah pemirsa seperti biasa di acara ini Senantiasa kita akan mengisahkan Kisah-kisah keteladanan dari Para sahabat Nabi SAW Dalam mendampingi Nabi SAW Untuk berjuang menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Nah pemirsa kalau di episode yang lalu Kita sudah mengisahkan bagaimana proses terjadinya Fatul Makkah Yaitu terbukanya kota Mekah Kita tahu luar biasa sekali Bagaimana Apa ya Kota Mekah akhirnya bisa dikuasai oleh kaum muslimin Dengan mungkin perjuangan yang sangat luar biasa Dengan mungkin hal yang apa namanya ya Nggak mungkin gitu Bisa dikatakan dengan awalnya proses terjanjinya Proses perjanjian Hudaibiyah itu Hal yang nggak mungkin bisa dikatakan Nah namun pemirsa yang berhamati Allah SWT Allah berkandak lain Allah memang sengaja untuk memuliakan Hamba-hambanya Dengan proses terjadinya Fatul Makkah Nah melanjutkan kisah terjadinya Fatul Makkah nih Pemirsa yang berhamati Allah SWT Ada namanya peperangan yang berikutnya Yaitu di daerah Hunain Yang mungkin lebih akrab disapa oleh para sejarawan Yaitu dengan sebutan Perang Hunain Nah dalam Perang Hunain ini Pemirsa yang berhamati Allah SWT Jumlah kaum muslimin tentunya meningkat Nah dan juga salah satu pelopor Mengapa terjadinya Perang Hunain ini adalah Ketika kaum musrikin itu Pemirsa yang berhamati Allah SWT Melihat akhirnya kota Mekah itu ditaklukan Nah kemudian Orang-orang yang tidak mau tunduk Terhadap pemerintahan kaum muslimin ketika itu Dan tidak terima dengan ditaklukannya kota Mekah Maka ada beberapa kobila-kobila itu Yang menyusun siasat Untuk kembali menyerang kaum muslimin ketika itu Nah diantaranya banyak tuh Seperti Bani Sakif Bani Hawazin Dan mereka itu membuat sekutu Sehingga mencapai jumlah total pasukan mereka itu Sangat luar biasa fantastisnya Nah begitu Pemirsa Nah alhasil ya Nabi SAW itu meng-crosscheck Apakah benar orang-orang tersebut Kobila-kobila yang tidak setuju dengan penaklukan kota Mekah Mereka membuat siasat untuk memerangi kaum muslimin Maka diutuslah ketika itu Ya oleh Rasulullah SAW Yaitu Abdullah bin Abi Hadrat Al-Aslami Untuk meng-crosscheck Kebenaran hal tersebut Dan ternyata Pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Ternyata benar ya Kejadiannya Dan kaum muslimin pun Siap untuk menerima tantangan baru Ketika baru saja menaklukkan kota Mekah Namun Alhamdulillah Pemirsa Kalau dihitung-hitung tuh Dengan penaklukan kota Mekah itu Kan kita tahu bahwasannya kaum muslimin dari Madinah itu Membawa 10.000 pasukan Banyak banget nih 10.000 pasukan Kemudian ketika Terjadi perang Hunain Maka pasukan 10.000 tersebut Dibawa ke Hunain oleh Nabi SAW Ditambah lagi oleh Orang-orang baru yang dibawa dari Mekah Orang-orang Islam baru Dan jumlah mereka itu lumayan Ya masih di awal-awal itu sudah Sekitar 2.000 pasukan Sudah didapati oleh kaum muslimin Sehingga pasukan Nabi SAW Menuju ke Hunain Itu sekitar 12.000 pasukan Dibawa oleh Nabi SAW Untuk berperang kembali Nah Nah ini Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Dan luar biasanya nih Siasat dari kaum musrikin ini Sangat luar biasa Pemirsa Nanti Insya Allah akan kita ceritakan satu persatu Siasat dari kaum musrikin Ya untuk berperang melawan kaum muslimin Nah 12.000 pasukan Fantastis banget nih Pemirsa Fantastis nih Banyak gitu Sehingga biasanya kan Kalau kita lihat Perang Badar itu Jumlah kaum muslimin 300 kian Perang Uhud 1000 Kemudian perang-perang yang lainnya itu sedikit banget Perang kondak berapa ribu gitu kan Tapi ini adalah jumlah pasukan kaum muslimin terbanyak nih Pemirsa 12.000 ketiga itu Allahu Akbar Makanya Ada sempat beberapa sahabat itu takjub gitu kan Masya Allah Takjub banget gitu Melihat kaum muslimin itu jumlahnya banyak 12.000 ini kita gak bakalan kalah kita perang ini 12.000 pasukan Banyak ini 12.000 pasukan ini Ini kita gak bakalan kalah Kalau kita buat perang gitu Nah tapi sudah diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad ketika itu Karena apa? Karena jumlah pasukan itu juga gak menjamin Kemenangan Karena kemenangan itu ada pada siapa? Allah yang nentukan Mau jumlah antum dikit Mau jumlah antum banyak sekalibun Kalau Allah gak berkehendah antum menang Keok Tapi kalau Allah berkehendah antum menang Jumlah antum dikit pun Dibantu sama Allah Dan kemenangan pasti ada Mesti Allah datangkan Menangan tersebut Maka pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla Sudah diwanti-wanti Ternyata bener nih Pemirsa Kita tahu kisahnya itu Pernah Hunain Kaum muslimin hampir bonyok Ketika itu kan Tapi bisa mengembalikan ke Keadaan sehingga kaum muslimin Alhamdulillah Bisa Allah karuniakan kemenangan Ketika itu Di perang Hunain Nah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Gak hanya sampai disitu aja Pemirsa Ada beberapa fenomena Fenomena yang terjadi ketika Masih keberangkatan Kaum muslimin Yang jumlahnya 12 ribu itu Dan tentunya kita tahu 2000 pasukan Itu adalah Orang-orang yang baru Masuk Islam Artinya masih pengaruh Pengaruh Jahiliya mereka itu Masih ada Karena hanya baru Masuk Islam beberapa hari Pemirsa Sudah harus berangkat Menuju Hunain Untuk berperang Nah diantaranya itu Ketika itu Ada yang namanya Mereka melewati Sebuah pohon Seperti pohon bidara Ya Dan biasanya Kaum musrikin itu Menggantung Apa namanya Senjata-senjata mereka itu Di sana Ya Ada yang bersemedi Dan lain sebagainya Untuk mohon keberkahan Maka ketika itu Ada salah seorang Kaum muslimin yang baru Nyeletuk Ya Rasulullah Buatkan kami kayak gitu Ngapa Rasulullah Ada pohon Gitu kan Kemudian digantung-gantungin Senjata Sehingga kami bisa Mengambil berkah Di situ Kemudian Nabi S.A.W. bersabda Yang inti Sabdanya itu Mengatakan Ini sama saja Seperti perkataan Orang-orang Bani Israel Kepada Musa Musa Berikanlah kami Sesembahan Untuk kami bertawas Pada Allah Kayak gitu Maksudnya Nah Maka Rasulullah Luruskan kembali Akidah mereka Yang masih baru-baru itu Allahu Akbar Nah Pemirsa yang rahmati Allah S.W.T Bagaimanakah kisah kelanjutannya Insya Allah nanti kita akan ceritakan Setelah jeda Untuk itu jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di kisah peladaan Nah Pemirsa Kita kembali lagi Masih di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Bagaimana proses terjadinya Perang Hunain Nah Pemirsa Tadi sudah kita tahu Bahwasannya kaum muslimin Ketika itu Beranjak Dari Mekah Menuju ke Hunain Dengan membawa 12.000 pasukan Yang dipimpin langsung Oleh Nabi kita Muhammad S.W.T Nah Kemudian Pemirsa Dan lebih luar biasanya lagi Nabi itu Ketika dia berangkat Maka Memberikan urusan Kepemimpinan Di daerah tersebut Kepada seseorang Nah maka Ketika itu dipimpinlah Salah seorang pemuda Yang usianya Belum guna 20 tahun Untuk memimpin kota Mekah Ini menunjukkan Bahwasannya Pemirsa Di jaman Nabi S.W.A.W. Anak muda itu Tentunya dipercaya oleh Nabi S.W.A.W. Masih muda Walaupun Sebagai Kepala pengganti Ketika itu Pemimpin pengganti Ketika itu Dimegah Tapi pemuda itu Masih dipercaya oleh Nabi S.W.A.W. Luar biasa Ini penting Bagi antum semua Nah Lanjut lagi Pemirsa 12.000 pasukan Diberangkatkan oleh Nabi S.W.A.W. Menuju Hunain Dan tentunya Pemperangan tersebut Nabi S.W.A.W. Modalnya itu Cukup besar Namanya perang itu Harus bermodal Makanya Nabi itu Ada meminjam Apa ya 100 Baju besi Kepada Sofan bin Umayah Kala itu Sofan bin Umayah Belum masuk Islam Tapi setelah Selesai perperangan Imam Mirza Ketika Nabi S.W.A.W. Memulangkan Baju besinya tersebut Kemudian ternyata Baju besinya Ada yang gak balik Ada beberapa yang hilang Biasanya itu Bumirsa Cantum aja Kalau festa itu Nyewa Apa namanya Kursi Kadang Nyewanya 100 Tiba-tiba Dihitung tinggal 98 Dua biji hilang Kadang gitu Atau piring Nah ini kayak gitu juga Ada beberapa yang gak ada Nah akhirnya Alhamdulillah Ketika itu Sofan bin Umayah pun Akhirnya masuk Islam Dan Akhirnya Mengikhlaskan Kepada Nabi S.W.A.W. Tentang yang Baju besi yang hilang tersebut Luar biasa Ini loyalitas orang muslim Luar biasa Hilang baju besi gak apa-apa Nabi ini diinfakan Untuk di jalan Islam Antum nih Ya Allah Harapannya nih Bisa menteladani Yang kayak gini-gini Antumah orang Islam Ya Orang Islam Seharusnya mendukung Da'wah-da'wah Kau muslimin Ya untuk Misalkan nih Misalkan Kita kasih contoh nih Bumirsa yang Rahmati Allah S.W.A.W.A.W. Untuk mengikhlkan harta Antum untuk Di jalan Allah Untuk berdakwa Dan lain sebagainya Ini penting bagi Antum nih Bumirsa Pelajari nih ya Nah Kita lanjut lagi Bumirsa yang Tahun 8 Hijriah itu Nabi S.W.A.W. Beranjak Jalan Untuk menuju ke Kunen Untuk berperang Dengan membawa 12 ribu pasukan Nah Nah Ini dia nih Tadi udah kita ceritakan Bagaimana Nabi melewati Sebuah pohon Seperti pohon bidara Atau lebih akrab Mereka menyebutnya Dengan Zatu Anwab Nah Kau pun serikin Tadi udah kita ceritain Bagaimana Kemudian Cerita berikutnya adalah Nah siasat dari Pemimpin mereka Yang itu di perang Hunain Yang dipimpin oleh Malik bin Auf Malik bin Auf ini punya siasat Yang sangat luar biasa, cerdas banget Cerdas banget walaupun dia masih Kapir, masih musrik ketika itu Dan dia memiliki siasat yang sangat Luar biasa dalam masalah perang Nah diantaranya Pertama dia itu pidato Untuk menaikkan Semangat para tentaranya Nah diantara isi pidatonya apa nih Pemirsa Isi pidatonya adalah Muhammad itu gak ada apa-apanya Muhammad itu belum pernah merasakan Peperangan yang sesungguhnya Dia hanya peperangan kecil-kecil aja Gak ada pengalaman dia Sehingga tentaranya itu merasa sepilih Terhadap Nabi SAW Menaikkan Semangat mereka Ini lawan bocahnya ini Ini belum ada pengalaman mereka perang Jadi keberanian mereka itu tampil Muncul Itulah salah satu siasat dari Ya Malik bin Auf Kepada Tentaranya Wah tentara aku jangan takutkan sama Muhammad Muhammad itu anak kemarin sore Dia belum pernah berperang Melawan peperangan yang sesungguhnya Dia mah perangnya kecil-kecil Ya jumlannya dikit-dikit Ini kan ini peperangan sesungguhnya Kita akan ajarkan kepada dia Wah gitu-gitulah Pemirsa Sehingga Tentara mereka makin pede Percaya diri Ya luar biasa Masya Allah Kemudian siasat yang kedua Ya Ia mengerahkan kaum wanita Dan anak-anak Plus harta mereka Kaumnya Ditempatkan di bagian belakang Ya Harapannya apa Pemirsa Agar mereka tahu nih Kalau mereka kalah Itu harta Itu anak Itu apa namanya Perempuan-perempuan mereka Bakalan jadi gonimah Bakalan jadi Harta ramasan perang Makanya mereka gak boleh kalah Kalau kalah Habis Nyawa melayang Istri Diambil orang Anak jadi Budak orang Nah itulah Motivasi mereka Supaya mereka Jangan kalah perang Maka letak di belakang Harta-harta mereka Ya Masya Allah Itu Jadi Waduh ini bener juga nih Kalau aku Ini setelahnya gini lah Pemirsa Daripada aku hidup Tapi tuh anak Jadi diambil orang Istri pun diambil orang Harta pun habis ludes Ya bagus aku mati aja Nah kayak gitulah Untuk memotivasinya Luar biasa nih Memirsa Kemudian siasat yang ketiga Ia memerintahkan Agar semua Pedang itu Dibuka sarungnya Dan sarungnya dibuang Artinya apa Tuh pedang gak bakalan balik Gitu Jangan bisa balik lagi Jangan harap Pedang itu dimasukkan Ke kerontongnya lagi Terp Kabur Gak ada Pedang itu tetap dipegang Di tangan mereka Sampai titik Darah penghabisan Menang atau kalah Hebon nih siasatnya nih Malik bin Auf Nah makanya Kaum muslimin Sempat kocer kacir Nah kemudian Trik yang keempat Yaitu melakukan perang Kurat syarat Terhadap kaum muslimin Untuk Menjatuhkan nyali mereka Itu dengan Menempatkan puluhan ribu Ekor unta Di bagian belakang pasukan Lalu merintahkan kaum wanita Untuk menaikinya Jadi Nampak kejauhan Rame loh Gak taunya itu perempuan Isinya semua Yang singgung Pak onta Gitu Tau lah perempuan Dibentak aja Udah keciut dia Kan gitu Konon lagi Mau dibacok Itu cuma sebuah Siasat Mirza Gitu Jadi nampaknya banyak Padahal isinya perempuan Separuh Ya kayak gitu lah Mirza Siasat-siasat perang Nah Kemudian trik yang kelima Yang apa Tentunya Ini sangat luar biasa Medan perang itu Mereka kuasai Karena medan perang Seperti lembah itu Mirza Ya Akhirnya Itu diletakkan di sudut sana Diletakkan di sudut sana Jadi kayak ngepung gitu Di atas lembah Dan Di bawah itu jalannya Mirza Nah Sehingga nih Mirza yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kaum muslimin lewat Itu suruh dihujani Dengan anak panah Ya Yakitnya bawa pedang nih Kan Bawa parang Tiba-tiba dihujani Dari atas Tiba-tiba ngeribet juga Mirza Sementara persiapan gak ada Lawan di atas Kita mau naik Kenapa Kita mau bertahan aja Ya dihujani terus Itu siasat yang luar biasa nih Kemudian itulah Salah satu siasatnya Mereka Pemirza 12 ribu Yang awalnya banyak Wah Kocar kacir Mamburat Dul Habis itu kaum muslimin diserang Ketika itu diperang Hunan itu Allah Akbar Lari sana Menyelamatkan diri mereka Masing-masing Lupa dia di tengah-tengah Ada Rasulullah Mereka lari ke sana 12 ribu itu gak ada Hanya Mereka Menyelamatkan diri mereka Dan mereka lupa Di antara mereka ada Rasulullah Disitu gak ada yang ngelindungi Allah Akbar Rasulullah diserang Kala itu hanya beberapa sahabat Yang melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di antaranya ada Abu Bakar Rasidik Umar bin Khotog Ali bin Abi Talib Juga ada disitu Dan lain Bagi sahabat Yang jumlahnya gak terlalu banyak Itulah yang mempertahankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kira-kira bagaimanakah Kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika itu Insya Allah kita akan ceritakan Setelah jeda berikut ini Untuk tujuan kemana-mana Tetap bersama kami di kisah telah Oke pemirsa Kita kembali lagi Masih di kisah telah Dan kita masih menceritakan Bagaimana terjadinya perang Hunain Tadi udah kocar-kacir nih Kau muslimin Kena serangan Orang-orang Musrikin ketika itu Yang jumlahnya nih Menurut sejarah Dua kali lipat Dari pasukan kaum muslimin Kalau pasukan kaum muslimin 12.000 pasukan Maka ketika itu Pasukan Hunain Ya menurut sejarah Itu dikalikan aja lah Gitu ya Kalikan dua Nah Maka pemirsa Ketika itu kaum muslimin Itu udah kocar-kacir pemirsa Kena serang oleh kaum musrikin Dan mereka meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Nabi hanya dilindungi Dengan beberapa orang sahabat saja Di antaranya ada Abu Bakar Umar Ali Dan lain sebagainya Itulah yang masih melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari bincaran serangan kaum musrikin Dan ketika itu kaum muslimin udah bubar nih Memirsa Udah kocar-kacir Ya Nabi masih bertahan di tengah-tengah itu Maka Nabi Kembali memanggil pamannya Al-Abbas Wah Al-Abbas Datang-datang kesini Maka Al-Abbas datang ketika itu mendengar panggilan Kemudian barulah dipanggil Woi Bani Fulan Dipanggil Woi Komansor Dipanggil lagi Aina Ashabul Sumaroh Dipanggil lagi orang-orang yang ikut di perjanjian di bawah Pohon Sumaroh Dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Woi dipanggil lagi Ahli Hudaybiya Dipanggil lagi Ahli Hudaybiya mana orangnya Dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka mereka satu persatu ketika mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Liri-liri gitu Oh ini aku Aku adalah Rasulullah Aku adalah Muhammad bin Abdullah Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Dipanggil semua Oh Nabi yang manggil Maka semua datang Kayak anak lembu yang dipanggil sama induknya Ah Datang guduk-guduk Kayak gitu lah kira-kira Nah begitu juga ketika mereka dipanggil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Maka mereka semua sekonyong-konyong datang Semua merapat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan pecahlah peperangan yang sesungguhnya terjadi ketika itu Mati hidup semua disitu Perang ngamuk semua disitu Kalau muslimin kayak singa semua disana Gak ada lagi yang Ya kayak goceng-goceng anggora itu gak ada Semuanya singa Wow Nampakkan kehebatannya Terkam sana Terkam sini Gak ada rasa takut Pedang pun nampaknya pun kayak sumpit aja Gak ada takutnya Ada hantu nengok orang yang sumpit takut Gak ada Nah kok muslimin bawa pedang Gak takutnya Orang kapir bawa pedang Alah kayak bawa sendok makan itu Gas terus Bam Apis mirsa Alhamdulillah Kemenangan yang dinanti-nanti Alhamdulillah akhirnya benar-benar terjadi Ketika itu Iya Kok musrikin hancur Gak punya dibuat kok muslimin Padahal ketika itu memang hampir kalah Betul itu kok muslimin itu Hampir kalah udah lari Kalau muslimin Menampakan diri masing-masing Ya Itu lah Apa ya Pentingnya seorang leader itu Pemimpin yang sesungguhnya gitu Jadi bisa menaikkan semangat lagi Apanya Tentaranya Yang tentaranya awalnya melempem apa Menaikan lagi semangatnya Semangat lagi Siap mati gitu Ini yang perlu Antum dapatkan dari Apa pelajaran dari kisah ini Antum bisa menjadi orang yang menyemangati Bukan orang yang memberikan teror Bukan orang yang memberi tekanan Bukan menjadi orang yang Sikapnya itu hanya memerintahkan saja Luar biasa nih Pemirsa Jadi pelajaran perang Hunain ini Memotivasi Nah Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Sampai-sampai Nabi SAW itu Untuk masalah gonimah perang Hunain Ya Mengatakan Barang siapa Ya Yang Membunuh Seseorang Di perang Hunain ini Nah kemudian Maka dia berhak Untuk mendapatkan Apa yang dipegang Sama orang yang telah dibunuhnya Orang yang membawa pedang Ambil pedang untuk kau Baju besi Ambil baju besi untukmu Makin semangat lah ya kan Udah perang Dapet gonimahnya pun Banyak Makin banyak yang dibunuhnya Makin banyak yang didapatkan ya Yang penting satu syarat Bawa saksi Misalnya saksi Oh iya aku tadi melihat Dia membunuh si pulan Ambil Aku melihat membunuh si pulan Ambil Masya Allah Itulah di perang Hunain Tuh Mirsa Makanya ada seorang sahabat Yaitu Abu Qatada berkata Ya Abu Qatada itu Perang ketika Tuh Mirsa Melihat ada Kau muslimin yang sedang berperang Tapi tiba-tiba ada orang yang disunjuk dari belakang Untuk membacok kaum muslimin Yang lagi fokus dengan lawannya Pas mau dibacok Abu Qatada datang Abu Qatada datang Langsung menyerang Lawan dia Eh Mana yang di lawan ini Lawannya Sama mau dibacok Abu Qatada pakai kelewangnya Sama Abu Qatada Lebih cepat Langsung Tuh gel tangannya Mirsa Gel Puntung Mana enggak Waduh tanganku puntung Pas puntung dia kan Namanya orang puntung Mirsa Udah enggak bisa apa-apa lagi Ini urusannya mati atau enggak nih Kabur atau cuman Tapi ternyata dia masih semangat Walaupun udah puntung ya Ditubruknya Abu Qatada Di peluknya Peluknya ini kan Kuat meluknya Mirsa Walaupun tangannya puntung Meluknya kuat Kuatnya saking kesakitan tangannya puntus Entah-entah apa Kataulah Samenya Abu Qatada Ambekannya habis Udah mau Mbak jangan nih bocah Nih Meluknya kuat kali nih Rupanya Mirsa Lama-kelamaan Abu Qatada udah lemes juga nih Rupanya dia pun makin lemes Cengkramannya udah mulai lemes nih Geblak Langsung diambil pedang Amal Abu Qatada Baco kan Langsung lewat Nah Nah kemudian Kembali berperang lagi Abu Qatada Abu Qatada tuh Kalau pas perang Wah asli kayak singa kali Mirsa habis Maka ketika itu Mirsa yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya ketika Udah mau selesai peperangan Abu Qatada pun Bawa sebuah Sehunus pedang Kemudian Ada seseorang Sahabat bersama Rasulullah Dia mengatakan Ya Rasulullah Sesungguhnya aku tadi Udah membunuh kaum muslimin Eh kaum muslimin Membunuh kaum musrikin Afan Udah membunuh musrikin Nah Pedangnya itu Yang dipegang sama Siabu Qatada itu Abu Qatada Wah lumayan Pedangnya mau diminta Pula nih Gitu kan Abu mu tak minta Rasulullah Kata Rasulullah Ya udahlah Kalau gitu Ambil Datang Abu Bakar Ya Rasulullah Tunggu dulu Jangan kau serahkan Senjata-senjata Yang kayak gitu Terhadap orang-orang yang lemah Kata Abu Bakar Biarkan Senjata-senjata hebat Seperti itu Kepada seorang Singa-singa Allah Biarkan dia Kata Abu Bakar Rasulullah Maka Nabi Sallallahu Mengiakan perkataan Abu Bakar Dan memerintahkan Orang tersebut Untuk mengikhlaskan Pedangnya tersebut Senjatanya tersebut Kepada Abu Qatada Masya Allah Senjatanya itu Wah senjatanya Senjata hebat soalnya Mahal itu senjatanya Pedangnya bukan pedang biasa Bukan pedang baco-baco Untuk baco gori Baco kelapa Di rumah antum Enggak Nah Maka pemirsa Ketika itu apa Kata Abu Qatada Ini Masya Allah Ini fatwanya Permintaan dari Abu Bakar Ini luar biasa ini Dari senjata yang dibawa itu Akhirnya selesai Perang Hunain Maka dijual oleh Abu Qatada Dan dibeli ladang Itulah harta pertama Yang dia dapatkan Ketika itu Luar biasa Nah itulah pemirsa Nah itulah pemirsa yang Terah mati Allah SWT Tapi masalahnya Setelah peperangan tersebut Itu ada aja itu Itu gara-gara harta juga Kadang-kadang pemirsa Merasa gak pembagiannya Gak rata lah Dan inilah Itulah Dan sebagainya Nah Alhasil nih pemirsa Yang terah mati Allah SWT Ada tuh Salah satu Sahabat juga itu Yang bersair dia Aduh Yang apa namanya Sairnya itu Kayak Nyindir-nyindir gitu Mirsa Kayaknya nyindir-nyindir Dibilang katanya Awak peperangan capek-capek Ini inti-inti dari sahirnya ya Peperangan apa Udah kayak singa awak Eh Dapet gonimahnya sikit Sindir lah Eh gonimah awak Kayak apa jauhnya Antara Uyaina dan Al-Akro Jauh banget gitu Sampai kayak gitu-gitu Tapi Nabi SAW Udah kasih aja deh Gunimah gitu Subhanallah Itulah Kehebatan Nabi SAW Membungkam orang-orang Yang vokal gitu Ada orang yang mencari harta Ketika berperang itu Ada Gitu Nah Tapi Banyakan orang Untuk berperang itu adalah Lilahi Ta'ala Tapi itulah bentuk Motivasi-motivasi Dari Nabi SAW Untuk para Tentara-tentaranya Nah pemirsa Sebenarnya masih banyak lagi Kisah-kisah yang lainnya Ketika terjadi perang Hunain Tapi waktu kita Terbatas Dan kita cukup Sampai disini Semoga bermanfaat Semoga Anda bisa Menteladani Ya para sahabat Nabi SAW Tentunya yang baik-baiknya Ya Tentunya Mereka adalah Contoh terbaik Buat kita Adalah orang-orang Yang senantiasa Mendampingi Nabi SAW Dalam duka Suka Maupun bahaya Mereka tetap Setia kepada Nabi SAW Oke pemirsa Semoga kita bisa Menteladani mereka semuanya Dan kami mohon maaf Tersegala kekurangannya Kami tutup Dengan doa Kafaratu Majelis Subhanakallah Mabihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!